Setiap tahun, warga LDI di seluruh Indonesia menantikan Idul Adha. Pada hari itu, mereka menyembeli hewan kurban. Hasil tabungan mereka selama setahun. Sebagaimana umumnya umat Islam, warga LDI berkeyakinan di dalam pelaksanaan kurban, terdapat ketakwaan pribadi sekaligus kesalahan sosial. Menurut Sekretaris Umum BPP LDI Dodi Taufik Wijaya, kurban mampu memutar ekonomi di tingkat peternak, sekaligus mengurangi beban masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Inilah yang membuat kurban menempati ruang khusus di hati setiap warga LDI. Ya memang kalau melihat jumlah ya secara kuantitas dan juga kualitas hewan kurbannya memang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selain tadi memang setiap waktu-waktu akan berkurban, ya begitu selesai bulan sawal, biasanya untuk kita di semua pengajian, di PAC maupun di PC, itu memang selalu menggaungkan masalah kurban ini. Jadi masalah didorong oleh motivasi itu, semua warga LDI itu berlomba-lomba memang untuk berusaha bagaimana bisa berpartisipasi dalam ibadah kurban. Dengan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda, tentunya menyikapinya juga masing-masingnya juga berbeda. Di setiap-tiap pengajian itu biasanya diadakan tabungan kurban. Tabungan kurban yang memang ini biasanya setelah rambung berkorban, itu mulai lagi digaungkan, dinasehati, supaya mengisi lagi tabungan kurbannya. Selama satu tahun ke depan, sehingga nanti pada saatnya berkorban, itu sudah siap untuk membeli hewan kurban. Kalau kita mengacu kepada Nabi Ibrahim AS, dalam surat As-Safat, itu kan dijelaskan bagaimana beliau mendapat mimpi dari Allah SWT, untuk menyembeli putra yang hampir usia 100 tahun baru diberi oleh Allah. anak laki-laki. Bagaimana pengorbanan seorang Muslim terhadap sesuatu yang paling disingkainya, paling disayangi. Jadi memang disitulah makna berkorban ditarik, bagaimana wakil LDI berlomba-lomba, bagaimanapun persiapannya supaya bisa berkorban. Setiap tahun terus meningkat. Tidak hanya kurban ya, semua aspek ibadah warga LDI itu ditekankan, ada nilai kesalahan individualnya, ada juga nilai kesalahan sosialnya. Setiap bentuk ibadah, khususnya kurban ya, kurban itu dalam Al-Quran juga diterangkan, dalam surat Al-Haji, itu Allah memang tidak mengurus atau tidak melihat dagingnya maupun darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah, dengan segera sebelum darah kurban itu menetes di buka bumi adalah masalah ketakwaannya. Jadi dengan kita berusaha semaksimal mungkin untuk turut berpartisipasi dalam ibadah kurban, itu memang muncul dari ketakwaan kita masing-masing. Jadi memang yang diterima oleh Allah, bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi adalah ketakwaannya. Itulah kesalahan individu yang dimanifestasikan dalam wujud berkurban. Ya, memotong sapi, atau memotong domba, kambing, atau onta, kalau berkesempatan kita berhaji. Dan juga kesalahan sosial. Kesalahan sosial ini tentunya, daging kurban ini bisa dimanfaatkan untuk warga masyarakat yang memang membutuhkan. Tapi memang kita tekankan dalam kesalahan sosial ini, daging kurban ini semaksimal mungkin memang dinikmati atau dibagikan, didistribusikan kepada masyarakat luas. Karena beberapa faktor, harga komoditi meningkat, harga-harga kebutuhan pokok meningkat di mana-mana, banyak masyarakat yang memang kemampuan data daya belinya kan menurun. Jadi memang sangat bermanfaat sekali, sangat membantu sekali daging kurban ini juga dibagikan kepada masyarakat yang lebih luas. Saat-saat ini, meskipun ada beberapa daerah yang sudah menerapkan PPKM level 1, ada juga beberapa daerah yang masih menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga kami menghimbau juga sebelum melakukan prosesi kurban atau pada saat sholat idul adha, itu kita mengacu kepada surat edaran kementerian agama yang baru lalu. Kemudian juga tetap mentaati protokol kesehatan, baik dalam sholat id, maupun dalam proses berkurban itu. Dan semua ini kita himbau melalui surat instruksi jauh sebelum pelaksanaan kurban ini. Mulai dari pertengahan bulan lalu kami sudah menginstruksikan melalui surat instruksi dari DPP kepada seluruh DPW provinsi dan kita juga minta meneruskan kepada semua warga ELI sampai ke PCPAC untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan terkait dengan penyakit mulut dan kuku yang memang akhir-akhir ini banyak diberitakan, sebenarnya DPP LDI dan juga beberapa DPW itu ada beberapa memberikan knowledge atau beberapa DPW bahkan melaksanakan webinar untuk bagaimana mengidentifikasi dan menangani hewan-hewan yang terkena PMK ini. Dan bahkan untuk proteksi, untuk jaga-jaga daging kurban untuk tahun ini memang kita wanti-wanti ya, kita instruksikan supaya memasak dulu dengan benar baru mengkonsumsinya dengan adanya PMK ini. Dan di beberapa DPW kami lihat ada webinar yang mengundang dari Dinas Peternakan kemudian dokter hewan untuk berbicara tentang PMK sehingga pengetahuan terhadap PMK ini dan bagaimana mengatasinya yang dihadapi oleh hewan kurban ini bagi panitia-panitia kurban untuk warga LDI ini sudah mengetahui dengan baik tentang PMK ini. Dodi berharap umat Islam dan khususnya warga LDI terus meningkatkan ketakwaan dan kesalahan sosial. Idul Adha bisa menjadi momentum untuk menggali kembali budaya luhur bangsa berupa gotong royong, berduli, dan mulas asis sebagai model membangun peradaban bangsa. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumullahu khairo telah menonton.